Intro Halo semuanya, aku Ika Amels Aku seorang seniman di bidang ilustrasi 2D Kalau aku melihat karyaku sendiri Karena memang aku kembali ke rootsku Dimana itu adalah sebuah hal yang bikin aku sangat bahagia waktu aku kecil Jadi karyaku sekarang itu memang lebih ke sebuah kepuasan inner childku sendiri Tapi udah ditambah dengan frustasi orang dewasa Jadinya akhirnya ya keluarlah karakter-karakter yang aku bikin playful ini Tapi mereka semua sebenarnya sudah punya background story masing-masing gitu Mungkin dari personalityku sendiri Mungkin dari kayak sosial-sosial yang aku lihat di sekelilingku Tapi semuanya ada story yang masing-masing Dan ada personality yang masing-masing Yang aku keluarkan lagi untuk bisa menghibur orang-orang It's definitely such an honor To be given the opportunity to collab with Lacoste Harapanku dari sini sih Akan Akan Lebih banyak artis-artis Indonesia yang di highlight Aku disini mencoba menggabungkan style karyaku sendiri dengan DNA Lacoste Dari sini juga Dari sini kita bisa lihat dari pemakaian warna Lacoste yang ikonik Yaitu hijaunya Dan juga tentu saja produk-produk Lacoste disini seperti Shirt, topi, sepatu-sepatu Produk Lacoste yang terbaru di koleksi 2024 ini Selain itu tentu saja karakter buaya yang selalu ada di semua produk Lacoste Karakter-karakter yang dipilih Lacoste untuk disini ada Peputo Yang warnanya pink Itu pokoknya karakter paling pemalu dari semua karakter-karakter yang aku create Ada lagi Disco Kid Yang sebenarnya base dari suamiku yang selalu ada Buat aku dia selalu support Dia selalu kayak aktif dengan musiknya Jadi dia selalu kayak inspiring banget buat aku Terus ada juga Lava Lava itu dia karakternya bentuknya gunung berapi Karena karyaku mulai diperhatikan di luar Indonesia Aku pengen membawa sesuatu yang benar-benar Indonesia juga Jadi karena itu aku angkatlah si karakter gunung berapi ini Api gunung berapi ini tuh sebagai sesuatu yang represent semangat Karena di semua negara aku perhatikan api itu adalah simbol dari semangat Satu lagi juga Sunday itu awan Ya seperti namanya hari Minggu Sunday Jadi yang gimana semuanya happy, relax dan bisa beristirahat Yang benar-benar auranya selalu positif Sementara buat unsur Ramadhan yang sendiri Waktu itu aku present ideku Yaitu aku pengen menggunakan simbol Simbol Ramadhan yang berupa lentera-lentera Karena menurut aku mempunyai makna sebagai pengarah jalan Meng-highlight semua aktivitas-aktivitas Ramadhan yang akan kita lalui di bulan ini Aku berharap semua bisa kayak men-celebrate bersama Bisa merasakan keceriaan walau di tengah-tengah sedang puasa Kita tetap bisa mengeluarkan waktu untuk refleksi diri Untuk menikmati, tetap menikmati semua aktivitas kita di sini Semoga teman-teman yang melihat karya kolaborasiku dengan Lakos ini Bisa merasakan keceriaan Ramadhan bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!